Pelinggah Raksasa Pelinggah Raksasa Ini secara manifestasi juga merupakan lambang kekuatan dan kekuasaan dari seorang raja Lumpang bolong, lumpang yang sengaja dibuat bolong Daun-daun seperti musim kubur ini juga ada Jangan lupa like, subscribe, dan komen Majapai Study Club kali ini mengunjungi petilasan yang sangat keramat sekali Yang berada di Dusun Suko Asri, Desa Seduri, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojeperto, Jawa Timur Di sini dikenal dengan nama punden Mbah Saloko Gading atau Mbah Suko Di sini dikumpulkan banyak sekali artefak-artefak Mari kita tenusuri bersama-sama Antara lain seperti ini, lumpang batu Lumpang batu, kemudian ada batu batak kunonya yang sangat banyak sekali Termasuk yang sangat luar biasa sekali adalah Lingga Raksasa Lingga Raksasa Lingga ini adalah merupakan perwujudan dari Dewa Siwa Yaitu dalam bentukan ikonik alat kelamin laki-laki Yang besar, tinggi, dan panjang Ini merupakan lambang dari benih seluruh alam semesta dan kehidupan Yang dipercaya pada masa, pada mitologi kuno Ini secara manifestasi juga merupakan lambang kekuatan dan kekuasaan dari seorang raja Dengan sebuah Gapurah Bajang Ratu atau Kori Agung Yang merupakan Gapurah baru ini juga dilengkapi dengan beberapa arca Seperti Arca Ganesa serta Arca Duara Palah Arca Ganesa yang ada di dalamnya ini Arca-arca kecil yang kemungkinan juga adalah Arca Baru Termasuk Arca Duara Palah ini juga kemungkinan Arca Baru Di dalamnya ini cukup rimbun, di dalamnya sangat rimbun sekali Terutama ini banyak ditumbuhi oleh tanaman simbuan Tanaman simbuan ini adalah biasa digunakan untuk sayur serta obat-obatan Ini kalau makan tanaman simbuan ini katanya terjauh dari berbagai macam penyakit lambung Termasuk kemudian di dalamnya ini kita ketahui disini juga ada sumur kuno Juga penuh dengan artefak-artefak kuno Selain juga banyak batu batak kuno Nah disini kita akan mendapati beberapa artefak kuno Termasuk kemudian lupang-lupang batu yang sangat banyak sekali ini Lupang-lupang batu yang sangat banyak sekali ini Berbagai ukuran Berbagai ukuran lupang-lupang batu yang sangat banyak sekali ini Ada juga lupang kayu, ada juga lupang bolong Nah ini ada, lupang bolong Sangur luar biasa sekali, artinya memang lupang bolong Lumpang yang sengaja dibuat bolong Entah fungsinya pada waktu itu untuk apa? Atau kemudian untuk melihat astronomi Atau kemudian fungsinya itu apa? Memang ini sengaja seakan-akan lupang ini dibuat bolong Atau melihat ke dunia lain Jadi di lokasi ini memang ada jejak sumur puno Yang sudah kemudian disemen Ini jejak sumur puno Yang saat ini masih dimanfaatkan oleh warga airnya Termasuk disini memang kita mengembai makam Embah Sukok atau Embah Salokok Gending itu sendiri Mbak Salokok Gending, Viku Buri Al-Fatihah Batu, batak puno yang sangat besar dan banyak ini juga Ini juga ada beberapa arti batak puno antara lain itu pecahan pipisan Pecahan pipisan yang banyak ini juga pecahan pipisan yang fragment-fragment Juga ada fragment-fragment kemuncak yang terbuat dari batu batak puno Batu batak puno cukup besar-besar sekali Yang sangat banyak sekali juga ada beberapa balok-balok batu candi Serta memang ada sebuah arca-arca Perwujudan Candidates atau Beliatri Raja Pati Disini juga ada fragment-fragment kemuncak Cukup banyak sekali Nah disini kita akan dapat sebuah Tempat yang penuh dengan Daun-daun seperti musim bugur ini Ini juga ada arca seorang wanita buddhis Tapi ini kemungkinan arca baru Ini bukan termasuk kemudian Tindak purba kalah atau tinggalan purba kalah Luar biasa sekali Tempat disini tempat yang sangat keramat Ini memang lantainya ini ternyata memang Terbuat dari batu batak puno yang ditata ular Serta kemudian ada usaha disini Untuk mengumpulkan artefak-artefak kuno Termasuk disitu ada lumpang-lumpang batu Beberapa fragment arca Termasuk kemudian apa namanya Pipisan yang cukup banyak Batu batu gantik juga cukup banyak sekali Lompokasi ini memang yang kurang terang Jadi rumput-rumput disini cukup Tunggu sugu, rumput-rumputan Termasuk daun-daunan juga cukup banyak Jadi luar biasa sekali Disini memang kita akan mendapati sebuah Tinggalin-tinggalan artefaktual Yang luar biasa sekali Semoga kemudian artefaktual ini disini terawat Termasuk sebagai kemudian Selain kemudian bisa mengingatkan kita Kembali kepada masa kuno Yaitu masa kejayaan Majapahit Untuk menjadi inspirasi dan motivasi Untuk melanjutkan kejayaannya kembali Serta kemudian sebagai tempat yang edukatif Dan sebuah tempat yang sangat berbudaya sekali Sehingga kemudian ini sebagai kemudian bisa mengingat Dan tempat yang sangat edukatif Untuk kemudian belajar tentang artefakt-artefakt kuno pada masa Majapahit Yang saat ini sudah mulai menghilang di tengah-tengah masyarakat Sehingga seharusnya memang setiap desa ini Memiliki sejarah desa yang tertulis Sehingga kemudian generasi muda akan tetap mencintai negerinya Akan mencintai sejarahnya Yang penuh dengan gilang-gemilang di masa lalu Termasuk disini memang artefakt yang sangat penting adalah Sebuah yoni raksasa Yoni yang sangat besar dan tinggi sekali Ini benar-benar yoni kuno Yang sangat monumental sekali Semoga kemudian tinggal ini tetap tersetari Majapahit tadi gelap sangat aneh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton